Kita ke informasi lain pemirsa, seorang mahasiswi merekayasa penculikan dan meminta uang tebusan pada orang tuanya hingga 25 juta rupiah. Ironisnya pemirsa, gadis muda ini merekayasa penculikan untuk mendapatkan uang karena ingin mengganti ponselnya dengan yang lebih mewah dan mahal. RA, mahasiswi salah satu perguruan tinggi di Makassar, Sulawesi Selatan ini terpaksa diamankan ke Polrestabes Makassar karena merekayasa penculikannya sendiri. RA diketahui meminta tebusan kepada orang tuanya sendiri hingga 25 juta rupiah. Polisi yang melakukan penelidikan akhirnya melacak keberadaan pelaku yang bersembunyi di Kabupaten Maros. Motif pelaku merekayasa penculikannya adalah ingin membeli ponsel baru karena mengetahui orang tuanya baru saja menjual tanah. Semua niatnya sendiri, cuma ada temannya yang membantu ketika dia memfoto pada posisi korban. Si anak ini sedang diikat, temannya yang melakukan pengambilan gambar. Itu inisiatifnya sampai? Inisiatif si anak sendiri, karena yang bersangkutan dengar ada informasi orang tuanya ini baru dapat jual tanah. Jadi dia timbul niat dia untuk melakukan perbuatan tersebut. Dari hasil pemeriksaan untuk keperluan yang bersangkutan, karena kalau dia pengen gaya hidup lah, pengen ganti HP, pengen beli iPhone X. Saat ini, pelaku masih dimintai keterangan di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, Polenstabel Pakasar, termasuk akan menjalin pemeriksaan kejiwaan. Dari Makasar, Sulawesi Selatan, Diri Sungguh, AY News melaporkan.